Kita ke informasi lainnya saudara, terduga pelaku pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam lemari akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap kamis pagi di desa Pulai Gading, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Verifikasi seorang cewek ditemukan mayat di kamar. Teka-teki kasus penemuan jasad perempuan di lemari dalam kamar indokosnya terungkap. Setelah kepolisian Resor Kota Jambi meringkus terduga pelaku pembunuhan. Terduga pelaku berinisial DS ditangkap pada kamis 3 Oktober 2024 sekitar pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat di desa Pulai Gading, kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Menurut rencana, polisi akan menggelar konferensi pers terkait penangkapan terduga pelaku Jumat 4 Oktober hari ini. Dapat kami sampaikan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Pakuan Baru, Jambi Selatan, bahwa pelaku sudah ditangkap. Instruksi dari Bapak Kapolres bahwa besok akan dilaksanakan rilis di ruang loka Mangintip, Poresta Jambi. Sebelumnya saudara warga Pakuan Baru, kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di dalam lemari kamar Indekos. Penemuan jasad korban bernama Resti Widya tersebut berawal dari kecurigaan pemilik Indekos yang melihat pintu kamar korban terkunci selama beberapa hari. Setelah dibuka paksa, ditemukan jasad korban dengan tangan terikat di dalam lemari pakaian. Berbekal hasil olah TKP serta keterangan saksi. Kemudian keluarga, polisi akhirnya melakukan pengejaran dan menangkap terduga pelaku hingga ke Sumatera Selatan.